Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim alai sayyidina muhammad wa alai sayyidina muhammad Allahumma rubi syirah li yasadri wa yasir li amri wa hirma qadatam min lisani yafqahu qawli Kitab Tazgiatul Nafs, halaman 21, 21-23 Fadila ilmu ta'alim Ilmu baik, banyak banget nih dalil-dalil tentang ilmu gitu ya Banyak banget, termasuk dalil yang paling terkenal itu surah 58 Surah tul-Muja adalah ayat 11 Posisi paling kanan, paling bawah, asik Tingit-tingit kayak Ustaz Adi Bismillahirrahmanirrahim Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman Di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajah Qala Allah Ta'ala Di surah Az-Zumar Qul hal yastawil ladina ya'alamuna wal ladina la ya'alamun Katanya Katakanlah apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu Qala Rasulullah s.a.w Man yuridillahu bihi khairan yufaqtahu fiddin Man disini barang siapa Jadi melihat, tidak melihat siapa orangnya Entah itu muda, entah itu tua, kecil, besar, perempuan, laki-laki Siapapun itu, man Yuridillahu bihi khairan Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Yufaqtahu fiddin Allah akan memahamkan kepadanya perkara agama Ya Ola Rasulullah Di ruahu muslim Hadis-salat muslim Man salakakorikun yatamisu fihi ilman Sahalallahu lahu akwadiyakun ilal jinnah Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu Ilman Sahalallahu lahu akwadiyakun ilal jinnah Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Baik Kita lihat Salakakorikun Menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu ini Suruhku akwadiyakun Yaitu Mengandung arti Kita Datang ke pengajian Menghadiri majlis-majlis paru alim ulang Datang ke pengajian Mendengarkan Tau siah-tau siah dari Kiai Anu Dari Habim Anu Dari Ustadz Anu Kita mendapatkan ilmu disitu Itu mana yang pertama Dan yang kedua Secara manawi Kita mendapatkan ilmu Dengan cara menghafalnya Dan mengkajinya Mendapat ilmu Disitu bisa tahu Mana benar Mana buruk Dengan ilmu bisa mengarahkan semuanya Ilmu adalah Eh belum lanjut Sahalallahu lahu Toriakun ilal jinnah Kata Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Ini berarti Allah Azza wa Jal memudahkan baginya ilmu yang ia pelajari Ia menempuh jalan Dan dia memudahkannya Karena apa Ketika orang ini mendapatkan ilmu Bisa tahu Mana yang buruk Mana yang baik Mana yang haram Mana yang halal Mana yang salah Mana yang benar Ketika bisa tahu Menimbang Bisa melihat Furkan Perbedaannya Itu akan bisa memilih Akan lebih mudah Untuk menuju surga Coba kalau gak ada ilmu Bingung Ini bener gak ya Terjermus deh Dengan pertanyaan kayak gitu Ini bener gak ya Terjermus Ketika kesalahan gitu Ilmu itu adalah jalan menuju surga Ini seperti penuturan sebagian salah Setiap orang yang menutup ilmu Itu akan ditolong Nah Kata tersebut bisa juga berarti jalan menuju surga pada hari kiamat Bisa Berarti jalan menuju surga pada hari kiamat itu Set Sirok gitu kan Sirok Jalan kayak gitu Termasuk Apa namanya Yang terjadi sebelumnya Dan apa-apa yang terjadi sesudahnya Bisa kayak gitu Selain itu Ilmu menunjukkan tentang Allah Azza wa Jal Dari jalan yang dekat Barang siapa menemukan jalan ilmu Ia akan sampai kepada Allah Azza wa Jal Dan kepada surga Dari jalan yang Paling dekat Ilmu juga menjadi penerang Dalam gelapnya kejahiliahan Keraguan-raguan dan ketidakjelasan Nah ini nih Nanti ada hadis Nanti di halaman selanjutnya Ada hadis nih Yang menyinggung zaman sekarang banget Wih luar biasa Itulah sebabnya Allah Azza wa Jal Menemai kitabnya dengan Andur Abdullah bin Amr Dari Rasulullah S.A.W Gini ya Bersabda Nabi Muhammad S.A.W bersabda Gini Inna Allah la yaqabidun ilma Intiza'an yantazium Min sudurin nasi Walakin Yaqabiduhu Biqabidil ilma Wa amri banget Faidha lam yabqo alimun Ittakhodan nasi Ibtakhodan nasi Ru'usan juhalat Fasu'ilu Fa'afta'u Fa'afta'u Bi ghayri ilmin Fadallu wa adallu Masya Allah Inna Allah la yaqabidun ilma Intiza'an yantazium Sesungguhnya Allah Tidaklah mencabut ilmu Langsung dari dada manusia Adalah dada manusia Emang ilmu itu adanya di dada Allah itu gak nyabut langsung Ilmu yang ada dalam dada Kita ini Yang ada dalam dada manusia Walakin Yaqabiduhu Biqabidil ilma Tapi Allah Mencabutnya Dalam mewafatkan para ulama Allah mencabut ilmu itu Dengan cara mewafatkan para ulama Makanya orang-orang yang beriman itu Ketika mendengar ulama Anu meninggal Ulama Anu wafat Itu semua Musibah banget Bukan hanya musibah bagi orang beriman Bagi alam ini musibah banget Karena apa? Kalau ulama sudah gak ada Lihat Selanjutnya Fa Maka Tek tek Ini fa Fa itu tek tek Langsung gitu Fa Ida Fa ida Apabila Lam yabuqo alimun Apabila tidak ada lagi Seorang alim pun Orang yang berilmu Manusia akan menganggap orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin Ya mau siapa lagi yang mau mimpin Orang berilmunya udah gak ada Udah pada wafat Udah ninggal gitu kan Ya udah orang bodoh Orang jahil Yang naik jadi pemimpin Ujung-ujungnya apa? Kalau orang naik Apa orang bodoh jadi pemimpin? Apa katanya? Gini Fasul ilu Jelas Kalau pemimpin itu pasti ditanya Ini bagaimana? Ini bagaimana gitu kan Nah Ketika mereka ditanya Fa aftabiyoqo alimun Mereka Dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu Wow Ditanya berfatwa tanpa ilmu Karena Gengsi Kalau ditanya gak bisa jawab itu gengsi Karena mereka Kedua-kedua mereka sebagai pemimpin Sebagai pemimpin Di bagian anu Kalau ditanya gak tau ilmunya itu gengsi Makanya ditanya Maksain tanpa ilmu gitu kan Ujungnya apa? Fa aftabiyo alimun Wa aftabiyo alimun Mereka tuh orang-orang yang sesat Orang yang sesat lagi menyesatkan Bukan hanya fa aftabiyo alimun Bukan hanya sesat Tapi wa aftabiyo alimun Menyesatkan InsyaAllah Baik Abuadah bin Somid ditanya tentang hadis ini Menjawab gini Aku beritahukan kepada kalian Ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia Adalah khusyuh Khusyuh ini adanya di hati gitu kan Nah sehubungan dengan ucapan ibadah bin Somid ini Perlu diketahui bahwa Ilmu itu ada dua Salah satunya adalah Ilmu yang buahnya Ada di hati manusia Yaitu ilmu tentang Allah Azza wa Jal Tentang nama-nama Allah Sifat-sifat Allah Perbuatan-perbuatan Allah Yang Mana? Dari ilmu ini? Bisa dalam Pada kita ini Menuntut rasa takut Pengagungan Kepada Allah Kecintaan Roja gitu kan Tawakal kepada Allah Ini adalah ilmu yang bermanfaat Iya Ibn Masud Rabi Allah ta'ala'in Berkata Sungguh ada segolongan kaum yang membaca Quran Tetapi bacaan mereka tidak sampai ketenggorokan mereka Ada loh Membaca Quran tidak sampai ketenggorokan Maksudnya apa? Baca Quran sampai ketenggorokan Bukan kurannya ketenggorokan gitu lah Bukan usahnya ketenggorokan Enggak Jadi bacanya cuma sekedar belisan ya Ong telilai beli syaitan Blablabla Cuma segitu saja Tidak sampai ketenggorokan Ya disini bisa dilihat Ketenggorokan aja gak sampai gitu kan Apalagi Kehati Wih Repot kalau kayak gini Repot bener Kata Ibn Masudnya Kaum yang membaca Quran tapi tidak sampai ketenggorokan Andai saja bacaan itu masuk ke dalam hati Terhujan di dalamnya Pastinya diberikan Andai saja Akuran itu masuk ke dalam hati Jelas kalau masuk ke dalam hati Temgorokan pun udah lewat Nah terhujan di dalam hati Merasakan kenimatan ketika klorinya Ketika membacanya Udah jelas ini bermanfaat Akan mengeluarkan output yang baik Akhlak yang baik Hasan Al-Basri Berkata Ilmu itu ada dua Ilmu lidah dan ilmu Al-ilmu ilman katanya Kata ilmu Kata Hasan Al-Basri Al-ilmu ilman ilmu itu ada dua Ilmu diridah Ilmu diridah ini Ilmu yang menghujat anak Adam Seperti tersebut dalam hadis Kama fil hadith Al-Quran itu akan menjadi hujah bagimu Atau akan menghujatmu katanya Kata Hasan Al-Basri Dalam hadis Iya kan? Itu namanya ilmu lidah Wih Nggak mau diberangin Hati-hati nih Kalau udah ilmu menghujat Udah repot Yang kedua Ilmu fil ugal Dalam hati Ilmu inilah yang bermanfaat Bermanfaat Ilmu yang pertama-tama dicabut Adalah ilmu yang bermanfaat Yaitu ilmu batin Yang dapat memperbaiki Dan meruruskan hati Sisanya Ilmu lisan Jadi Ilmu maksud disini Kenapa ulama Wafat Itu adalah musibah Itulah di dalam ulama itu Kayak tadi Ya Allah Wafat ke ulama itu adalah Dicabutnya ilmu Allah tidak mencabut Dari dada manusia langsung Allah nyabutnya dari Cara gitu Mewafatkan para ulama Sehingga di muka bumi ini Tidak ada lagi orang yang berilmu Sehingga Ilmu itu tidak ada Di muka bumi itu Habis Dan yang sisa dari ilmu itu Hanya ilmu lisan Ilmu yang itu Yang kedua itu Ilmu yang orang-orang pun Meremehkannya Dan tidak mengamalkan Hal-hal yang menjadi Tututannya Hanya sekedar bacaan Nilisan Bisa menyalahkan orang lain Kamu ini Kamu ini Tidak Buta banget sama diri sendirinya Gitu Lalu ilmu ini pun Hilang dengan kematian Pemiliknya Maksudnya ilmu tadi Ilmu hati itu hilang Bersamaan dengan Orang yang Memiliki ilmu itu Para ulama Akhirnya terjadi Kiamat Jelas Ketika Penduduk bumi Menjadi sejahat-jahat Makhluk Ketika penduduk bumi Menjadi sejahat-jahat Makhluk Jelas Penduduk bumi Menjadi sejahat-jahat Makhluk Karena memang Sudah tidak ada lagi orang Yang berilmu Tidak ada lagi orang yang Ulama Yang Menjadi Apa Namanya Menjawab problematika umat Jadi Bertindaknya Sebisanya Bertindak Sepengetahuan Akalnya saja Tidak bukan ilmu dari Hati Bukan ilmu dari Allah Iblis itu kan pintar juga Ini penjelasan dari Kitab Tazki Itu nafas Kitabnya sih berbahasa Alam Kitabnya berbahasa Alam Saya menjelaskan pakai Terjemahan Iya Kitabnya bahasa Alam Menjelaskan Terjemahan Agar Ini juga ya Agar saya paham Agar semuanya Faham juga Tapi sedikit Terima kasih Kurang dan lebih Mohon maaf Dan apabila salah Mohon Dimaaf Dan mohon Koreksiannya dari Dosen Dari ustad Saya Muhammad Al-Fa'i Wallahu'alam Bishwad Billahi Daih Wa Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.